Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Channel Kebun Tani Jangan lupa Like, Subscribe, Comment Di channel Kebun Tani Di sini Kebun Tani Pagi-pagi akan menjelaskan Yaitu Obat Pembasmi ulat Nah Apa itu obat pembasmi ulat? Nah ini obatnya Privaton Nah Obat privaton ini Bisa Membasmi Hama penggerak Batang Nah ini Bisa Membasmi ulat Penggerak batang Nah ini Privaton Dan Hama putih Palsu Nah ulat Pokok sebangsa Ulat Bisa Dikendalikan Bisa Bisa Dibasmi Dengan Menggunakan Obat Privaton Nah Privaton ini Insektisida Insektisida Racun kontak Nah Karena apa Insektisida Racun kontak Karena Dengan Dengan Menggunakan Ini Bila Hamanya Terkena Dia Langsung Mati Kalau Hamanya Tidak Kena Ya Tidak Mati Karena Racun Kontak Nah Sifatnya Kontak itu Langsung Terkena Dan Berapa menit Kemudian Dia Langsung Mati Nah ini Juga Bisa Digunakan Di Segala Jenis Tanaman Ada Tanaman Kubis Bawang Merah Pada Tanaman Padi Tebu Kelapa Sawit Tomat Kakao Seledri Kacang Dan Lain-lain Juga Bisa Digunakan Untuk Segala Jenis Tanaman Nah Ini Dari PT F MC Agri Tural Manufasing Nah ini Disini Disini Juga Ada Kontak Nah Nomor Nomornya Juga Ada Nah Bila Kurang Jelas Disini Juga Ada Petunjuknya Disini Kan Nah Dibuka Nah Dibuka Kan Ini Buahnya Kadang Petani Ini Kurang Paham Kurang Mengerti Kok Enggak Ada Penjelasannya Kurang Jelas Nah Disini Ada Cara Cara Penggunaannya Jangan Bingung Disini Bisa Mengendalikan Banyak Sekali Untuk Padi Yaitu Hama Penggerak Batang Bawang Merah Unat Geraya Disini Banyak Sekali Tinggal Dibaca Dibaca Nah Prepaton ini Bentuknya Dalamnya Bewarna Putih Bila Dibuka Kalau Mau Menggunakan Nah Ini kan Disitu kan Ada Takarannya Ada Takarannya Kita Tinggal Lihat Hamanya Hamanya Disitu Uletnya Itu Banyak Apa Sedikit Ya kan Kalau Uletnya Banyak Kita Gunakan Ya Ya Ininya Ya Banyak Ya Mungkin Sekitar Separuh Inilah Kalau Penuh Ini kan Sekitar 50 Mililiter 50 Mililiter Ini kan Nah Kita Pakai 25 Atau 30 Mililiter Untuk Pemakaian 16 Liter Atau Satu Tengki Pokok Kalau Menggunakan Obat Kalau Bisa Menggunakan Air Yang Bener Bener Jernih Air Yang Bener Bener Bersih Jangan Pakai Air Yang Keruh Supaya Hasilnya Bisa Maksimal Nah Terus Kita Buka Ini kan Masukkan Kesini Kita Siapkan Ember Terlebih Dahulu Kita Aduk Aduk Di Ember Supaya Bisa Merata Dan Jangan Lupa Ini Dikocok Terlebih Dahulu Sebelum Menggunakan Karena Biasanya Bahan Aktif Dia Mengendap Di bawah Kadang Salahnya Itu ya Petani Ya Begitu Tidak Dikocok Terus langsung Dituangkan Kadang Hama Tidak Mati Karena Disini Ada Senyawa Kandungan Kandungannya Itu Banyak Sekali Nah Kalau Tidak Diaduk Atau Tidak Dikocok Kocok Dia Tidak Rata Kita Kocok Kocok Kita Tuangkan Kita Masukkan Ember Diaduk Lagi Baru Dimasukkan Tengki Jangan Pakai Air Yang Keruh Supaya Hasilnya Bisa Maksimal Untuk Membunuh Membasmi Ulat Privaton Termasuk Ubat Yang Ampuh Termasuk Kalau Di Tempat Saya Sudah Ampuh Sudah Paling Bagus Privaton Untuk Mengendalikan Ulat Ulat Nah Kalau Untuk Satu Satu Wadah Wadah Yang Gede Ini Ini Bisa Untuk Satu Hektar Kalau Tanaman Badi Bisa Digunakan Bisa Tinggal Kita Mau Volume Tinggi Atau Volume Rendah Untuk Penyemprotan Kayaknya Seperti Itu Satu Lagi Ini Juga Bisa Disemprot Atau Membunuh Walang Sangit Juga Bisa Demikian Nah Untuk Harga Biasanya Kalau Di Kiosk Kiosk Yang Gede Seperti Ini Sekitar 145 Atau 150 Untuk Yang Kecil Biasanya 100 Biasanya 75 Untuk Yang Dibawanya Ini Ya Kalau Untuk Ini Emang Agak Mahal Tapi Kualitas Sangat Bagus Untuk Prevaton Ini Nah Untuk Isinya Kalau Yang Gede Ini Isi Besinya 250 Mililiter 250 Nah Kayak Kayaknya Yang Yang Kecil Itu Sekitar 100 Nah Mending Kalau Lahan Yang Besar Beli Yang Besar Soalnya Bisa Untung 50 Mililiter Nah Ya Kan Kita Bisa Untung 55 Mililiter Dan Harganya Tetap Kalau Dihitung Yang Murah Yang Gede Nah Demikian Kebun Tani Menjelaskan Prevaton Jangan Lupa Like Subscribe Channel Kebun Tani Supaya Kebun Tani Tetap Semangat Membuat Konten Konten Video Video Tentang Segala Jenis Hama Atau Obat Obat Dan Sebagainya Pokok Tentang Pertanian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Tolong